Selamat datang di channel rumah tutorial Sekarang kita akan membahas tentang powerpoint Lebih tepatnya tentang shape Yang akan kita bahas yaitu Bentuk bebas dari shape Dari powerpoint Dan menggabungkan, memotong Ada union, ada combine Juga ada fragment dan lain-lain Lebih lengkapnya stay tune di channel ini Kita langsung saja pada tutorialnya Oke, teman-teman sebelum dimulai Kita harus pahami dulu Bahwa dalam sebuah shape Di powerpoint itu Kita bisa memasukkan Dengan menu insert Di sini lalu ada beberapa Shape, memang ada yang Bentuk lain, juga ada yang Bentuk ellipse, lingkaran dan lain-lain Hanya pada intinya Ada yang beraturan dan ada yang Tidak beraturan, kalau misalkan Anda ingin menggunakan Bentuk yang beraturan Di sini sudah disediakan Oleh powerpoint sendiri Baik itu kotak, ellipse, segi 6, segi 5 Tetapi, untuk yang hal yang tidak beraturan Maka kita bisa mengubahnya Kedalam bentuk yang lain Dengan memanipulasi Encor atau node Bagaimana caranya? Silahkan Teman-teman, dibuat dulu Sebuah kotak atau sebuah lingkaran Kita bisa dimanipulasi Kita buat dulu Satu sampai dua buah bentuk Supaya bisa kelihatan Perbedaannya Di sini teman-teman Tinggal di klik format Lalu di sebelah kiri pojok Ada beberapa Properti Teman-teman juga Bisa mengubah dari bentuk yang lain Dengan ukuran yang sama Misalkan Seperti ini Teman-teman Bisa dirubah Atau Juga Bisa Langsung Mendrag Atau membuatnya Seperti ini Kalau mau merubahnya Teman-teman Bisa Dengan Cara Edit textbox Lalu change shape Dan di sini Bisa dipilih Dari bentuk yang Teman-teman inginkan Tetapi dengan Tidak mengubah Perbandingan Atau bentuk Yang kita gunakan sebelumnya Oke Selanjutnya Kita akan merubah Bentuk bebas Dari bentuk kotak Dan Bentuk lingkaran Seperti ini Caranya Kita klik dulu Lalu klik format Lalu ada Edit shaping Kalau change Tadi kita merubah Bentuk dengan ukuran yang sama Sedangkan edit point Ini kita merubah Dari bentuk yang Asal Semula menjadi bentuk bebas Pada dasarnya Setiap bentuk itu Sudah ada Encor ya Atau sudah ada Node Seperti ini Maka Ini bisa Kita tarik Dengan leluasa Setelah itu Kita bisa Menariknya Di sini ada Handle Baik Kisah Bisa Ditarik Dengan Cara bersamaan Menggunakan Shift Maka Perbandingannya Dari dua arah Itu akan Bergerak Secara bersamaan Atau secara Simetris Tetapi Ketika kita Tidak menggunakan Shift Maka Si bentuknya itu Akan menjadi Tidak simetris Atau bergerak Secara sendiri saja Seperti yang Anda lihat Seperti ini Oke Ini untuk Mengolah Dari sebuah Node Atau Encor Dan Akan menjadi Bentuk yang Tidak Beraturan Dan Untuk menjadi Bentuk yang Lebih custom lagi Teman-teman Bisa Menambahkan Disini Bisa dilihat Menjadi Bentuk Seperti ini Teman-teman Tinggal Di edit Point Lalu Silahkan Ditekan Control Lalu Diklik Otomatis Disini Menjadi Bertambah Untuk Node Nodenya Otomatis Bisa Membuat Hal Yang Lebih Explore Lagi Oke Sebaliknya Ketika Kita Sudah Memiliki Node Dengan Menekan Control Maka Disini Akan Berubah Menjadi Cakra Alias Kita Akan Menghilangkan Node Dari Yang Sudah Ada Tekan Control Dulu Lalu Ditekan Klik Otomatis Bentuk Menjadi Berubah Begitu Pula Ketika Teman-teman Menggunakan Dari Lingkaran Kita Edit Lalu Edit Point Disini Ada Empat Kita Bisa Menariknya Salah Satu Atau Bisa Menghilangkan Dengan Tanda X Seperti Itu Alhasil Menjadi Bentuk Yang Bebas Atau Bentuk Yang Beraturan Seperti Itu Untuk Cara Mengubah Bentuk Dari Beraturan Menjadi Tidak Beraturan Di Dalam PowerPoint Sekarang Kita Ke Step Selanjutnya Yaitu Dengan Cara Menggunakan Perpotongan Baik Menggabungkan Atau Memotong Dan Sebagainya Caranya Hampir Sama Teman Teman Kita Coba Dulu Disini Kita Perkecil Dulu Supaya Nanti Kelihatan Bagaimana Perpotongan Hasil Dari Setiap Fitur PowerPoint Itu Sendiri Oke Kita Duplikat Dulu Supaya Lebih Mudah Nanti Kelihatannya Saya Rasa Kurang Kita Group Dulu Kita Perkecil Oke Kira-kira Seperti Ini Kita Ungroup Dan Kita Buat Beberapa Bentuk Lagi Oke Kita Punya 6 Kelompok Bentuk Sekarang Kita Mulai Bagaimana Cara Memotong Objek Dari PowerPoint Caranya Masuk Format Lalu Ada Merge Shape Oke Disini Kelihatan Pada Dasarnya Kita Harus Mempunyai Dua Objek Baik Beraturan Atau Tidak Tetapi Keduanya Harus Berpotongan Caranya Kita Singgungkan Dulu Atau Kita Sentuhkan Dulu Setelah Itu Digabung Kita Pilih Union Misalkan Otomatis Ini Bentuknya Menjadi Bergabung Atau Well Atau Merger Seperti Itu Ini Untuk Union Sekarang Kita Menuju Ke Bentuk Selanjutnya Atau Perpotongan Selanjutnya Kita Seret Dulu Seleksi Keduanya Menggunakan Ship Seperti Ini Kalau Sudah Lalu Pilih Lagi Merger Shape Lalu Ada Combine Combine Ini Lebih Memotong Dari Bagian Yang Menggunakan Atau Bagian Yang Berpotongan Itu Sendiri Kita Bisa Lihat Ini Sebelum Dan Ini Sesudah Di Combine Atau Disatukan Jadi Bentuknya Ini Menjadi Satu Tetapi Bagian Yang Berpotongan Terlihat Menjadi Kosong Ini Bisa Kita Lihat Seperti Ini Kita Coba Dulu Oke Kita Ganti Menjadi Warna Hitam Lalu Kita Turunkan Send To Bag Bisa Dilihat Ini Menjadi Warna Hitam Karena Bentuk Dari Combine Itu Memotong Dari Hasil Perpotongan Menjadi Kosong Oke Itu Combine Dan Selanjutnya Kita Menuju Format Yang Lain Kita Pilih Merge Shape Lalu Ada Fragment Untuk Fragment Sendiri Teman Teman Kita Coba Dan Disini Menjadi Tiga Bentuk Artinya Untuk Fragment Sendiri Memotong Dari Bentuk Bentuk Yang Dua Tadi Menjadi Bentuk Bentuk Perpotongan Yang Lain Alias Menjadi Bertambah Kita Lihat Ini Menjadi Satu Dua Dan Tiga Menjadi Menambah Bentuk Hasil Perpotongan Antara Lingkaran Dengan Kotak Seperti Itu Untuk Fragment Dan Selanjutnya Kita Coba Lagi Bentuk Yang Lain Kita Pilih Merge Shape Lalu Pilih Intersect Kalau Intersect Sifatnya Membuat Objek Dengan Berpotongan Tetapi Menghapus Objek Yang Asal Ini Bisa Lihat Ini Sebelum Seperti Ini Lalu Kita Pilih Intersect Maka Objek Yang Di Tengah Menjadi Ada Tetapi Objek Yang Kedua Yang Kotak Dan Yang Lingkaran Menjadi Tidak Ada Oke Sekarang Tinggal Kita Ke Next Step Disini Sekarang Kita Akan Membahas Tentang Substract Kita Gabungkan Dulu Supaya Lebih Mudah Kita Ganti Dulu Untuk Warnanya Misalkan Warna Orange Silahkan Pilih Keduanya Lalu Ada Di Mode Format Ada Merge Shape Disini Ada Substract Jadi Substract Itu Memotong Bagian Objek Yang Di Bawah Kita Bisa Lihat Disini Yang Dibawa Adalah Warna Barna Biru Atau Kotak Ketika Dipilih Substract Maka Warna Kotak Hilang Dan Bentuk Yang Berpotongan Dengan Kotak Itu Sendiri Berarti Sebagian Dari Warna Orange Dari Lingkaran Sebelah Kiri Bisa Dilihat Oke Seperti Itu Jadi Kesimpulannya Kita Ada Sekitar Lima Ya Lima Fungsi Ada Union Untuk Menggabungkan Ada Combine Juga Sama Menggabungkan Tetapi Dengan Menghilangkan Bagian Area Yang Berpotongan Lalu Ada Fragment Membuat Bentuk Bentuk Menjadi Terpecah Sesuai Dari Bentuk Yang Berpotongan Atau Menalah Bentuk Yang Hasil Dari Berpotongan Lalu Ada Intersect Yaitu Membuat Bentuk Baru Tetapi Dengan Menghilangkan Bentuk Awal Seperti Ini Lalu Ada Substract Yaitu Menghilangkan Bentuk Yang Di Bawah Tetapi Bagian Yang Berpotongan Bentuk Yang Di Bawah Juga Akan Menjadi Hilang Oke Itu Dulu Cara Menggunakan Sep Atau Cara Menggunakan Perpotongan Di PowerPoint Mudah-mudahan Bermanfaat Jangan Lupa Di Subscribe Channel Ini Yang Kalau Ada Yang Tidak Dimengerti Bisa Ditanyakan Di Komentar Terima Kasih Sudah Berkunjung Salam Rumah Tutorial